Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Perkenalkan nama saya Irfanul Islam Dari Fakultas Ekonomi Saya akan memaparkan penglikan yang saya lakukan Dengan judul Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan Terhadap kepuasan konsumen Dalam pembelian produk pompa air Simisu di wilayah Tamun Utara Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rorim Pandai MNMP selaku dosen pembimbing Dan Bapak Penguji Serta Selaku host yang telah hadir dalam sidang skripsi Pada hari ini Rabu 7 Juli 2021 Langsung saja ke pembahasan yang pertama Yaitu latar belakang Persaingan bisnis yang semakin tepat Menuntut perusahaan selaku pemilik usaha Untuk menawarkan inovasi baru Baik dalam kualitas produk Yang lebih menarik dan kualitas pelayanan Yang lebih memudahkan Untuk para konsumennya Hal itu dilakukan demi mendapatkan konsumen baru Dan memperoleh konsumen lamanya Sehingga konsumen yang telah merasa puas Terhadap produk atau jasa Yang telah diterimanya Dapat melakukan pembelian ulang Di masa yang akan datang Kualitas air bersih di wilayah Tamun Utara sangat penting Karena berdasarkan nasional survei Masyarakat di wilayah Tamun Utara Masih banyak penggunakan air tanah yang tidak baik Sehingga mereka membutuhkan pompa air Untuk mendapatkan kualitas air yang bersih Hal itulah yang menjadi alasan saya Meneliti di wilayah Tamun Utara Dan saya memilih objek penelitian Yaitu konsumen pengguna pompa air simisu Di wilayah Tamun Utara Karena pompa air simisu di wilayah Tamun Utara Masih banyak digunakan Untuk di wilayah Tamun Utara Berdasarkan hasil survei Yang saya telah lakukan Selanjutnya disini ada Kualitas produk X1 Menurut Kotler 2012 Kualitas produk adalah Kemampuan sebuah produk Dalam memperadakan fungsinya Hal itu termasuk keseluruhan durabilitas Relabilitas Ketepatan Dan pengoperasian Dan reparasi produk Juga atribut kepada lainnya Disini selanjutnya ada Dimensi kualitas produk Menurut mulin Yang pertama itu ada kinerja Yang kedua itu ada daya tahan Yang ketiga itu ada Kesesuaian dengan spesifikasi Yang keempat itu ada fitur Yang kelima itu ada Relabilitas Yang keenam ada estetika Yang ketujuh ada Pesan kualitas Selanjutnya disini Ada menurut Kotler 2012 Tujuan kualitas produk Sebagai berikut Yaitu yang pertama Barang hasil produk Dapat mencapai standar Yang telah ditetapkan Yang kedua Biaya infeksi Dapat menjadi sekecil mungkin Yang ketiga Biaya desain Menjadi sekecil mungkin Yang keempat Biaya produksi Dapat menjadi serendah mungkin Selanjutnya disini ada Kualitas pelayanan X2 Menurut Ciptono 2011 Kualitas pelayanan Didefinisikan sebagai Upaya untuk Memujudkan Kemenuhan kebutuhan Dan keinginan konsumen Serta ketepatan Dalam penyampaian Untuk mengimbami Harapan konsumen Disini ada menurut Para Surahakman 1988 Terdapat lima dimensi Kualitas pelayanan Yang pertama itu Ada kendala Keandalan Yang kedua Ada daya tangkap Yang ketiga itu Ada jaminan Yang keempat itu Ada empati Yang kelima itu Ada bukti fisik Jadi disini ada Tujuan kualitas pelayanan Menurut Ciptono 2011 Yang pertama itu Ada produktivitas Menekan Kemanfaatan Sumber daya Yang kedua Kualitas Lebih menekankan Aspek kekuatan Pelangganan Pendapatan Yang ketiga Probabilitas Merupakan hasil Dari hubungan Antara penghasil Income Biaya Dan modal Yang digunakan Dan selanjutnya Disini ada Kepuasan konsumen Menurut Kotler 2012 Kepuasan konsumen Adalah Perasaan Senang Atau kecewa Seseorang Yang muncul Setelah Membandingkan Antara kinerja Atau hasil Produk yang dipikirkan Terhadap kinerja Atau hasil Yang diharapkan Oleh konsumen Jadi disini Ada dimensi Kepuasan konsumen Menurut Arifin 2012 Yang pertama Itu Atribut Terkait produk Yang kedua Itu Atribut Terkait layanan Yang ketiga Itu Atribut Terkait Pembelian Selanjutnya Disini ada Tujuan Kepuasan konsumen Menurut Yuli Army 2007 Adalah Yang pertama Kesesuaian Kualitas Kelayanan Dengan Tingkat Harapan Yang kedua Tingkat Kepuasan Apabila Dibandingkan Dengan Yang sejenis Yang ketiga Tidak ada Pengaduan Atau Komplen Yang Dilayangkan Selanjutnya Disini ada Metodologi Penelitian Disini Yang saya Gunakan Untuk meneliti Yaitu Penelitian Kuantitatif Tempat Penelitiannya Toko Penjual Pompak Air Simisu Yang berada Di wilayah Tamun Utara Kabupaten Bekasi Populasi Penelitiannya Konsumen Toko Pompak Air Di wilayah Tamun Utara Yang menggunakan Pompak Air Simisu Sebanyak 250 Konsumen Sample Penelitiannya Berdasarkan Perhitungan Rumus Lopin Maka Sample Dalam penelitian Ini Sebanyak 100 Responden Dari Total Keseluruhan Populasi Konsumen Yang menggunakan Pompak Air Simisu Di Tamun Utara Metode Pengumpulan Datanya Menggunakan Ekuasional Skala Likard Yang terdiri Dari Sangat Setuju Dengan Skor 5 Setuju Dengan Skor 4 Kurang Setuju Dengan Skor 3 Tidak Setuju Dengan Skor 2 Sangat Tidak Setuju Dengan Skor 1 Selanjutnya Disini Ada Metode Analisis Data Menggunakan SPSS Selanjutnya Disini Ada Uji Kualitas Data Terdiri Dari Yang pertama Uji Validitas Yang kedua Uji Rehabilitas Dan Selanjutnya Disini Ada Uji Asumsi Klasik Terdiri Dari 5 Yang pertama Ada Uji Normalitas Yang kedua Ada Uji Multikolonelitas Yang ketiga Ada Uji Heterokedasititas Yang Terdiri Dari Dua Yaitu Regresi Linear Berganda Yang kedua Uji Hipotesis Selanjutnya Disini Yaitu Yang keempat Uji Linearitas Dan Uji Autoporelasi Nah Selanjutnya Disini Ada Uji Statistik F Uji Statistik F Dilakukan Untuk Mengetahui Pengaruh Antara Variable Independent Terhadap Variable Dependent Secara Bersamaan Uji Statistik T Itu Untuk Mengukur Secara Terpisah Kontribusi Yang ditimbulkan Dari Masing-masing Variable Bebas Terhadap Variable Terikat Dari Disini Ada Uji Profession Determinasi R Selanjutnya Disini Ada Uji Validitas Uji Validitas Digunakan Untuk Mengetahui Layakan Butir-butir Item Dalam Suatu Pertanyaan Dalam Mengaktikan Suatu Variable Uji Validitas Sebaiknya Dilakukan Pada Setiap Butir Pertanyaan Di Uji Validitas Ini Hasil Dari R Hitung Akan Kita Bandingkan Dengan R Kabel Jika R Kabel Lebih Kecil Daripada R Hitung Maka Dinyatakan Valid Besarnya DF Sama Dengan 100 2 Atau DF 98 Dengan Alpha 5% 0,05 Didapat R Tabel 0,195 Untuk Mengetahui Uji Validitas Yang Telah Dilakukan Dapat Dilihat Dari Tabel Tabel Berikut Berdasarkan Tabel Tersebut Dapat Diketahui Bahwa Nilai R Hitung Yang Didapatkan Oleh Masing-masing Pertanyaan Penyataan Variable Kualitas Produk Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Konsumen Memiliki Nilai R Hitung Yang Lebih Besar Daripada R Tabel Selanjutnya Disini Ada Uji Reliabilitas Digunakan Untuk Mengetahui Kendala Atau Konsisten Instrumen Yang Pengukur Reliabilitas Dilakukan Dengan Mengkorelasikan Skor Masing-masing Pertanyaan Dalam Setiap Variable Pada Tabel Tersebut Menunjukkan Bahwa Nilai Alpha Con Ba Atau Variable Kualitas Produk X1 Sebesar 0,810 Pada Variable Kualitas Pelayanan 0,755 Dan Variable Kekuasan Konsumen Sebesar 0,743 Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Bahwa Pernyataan Dalam Questionnaire Ini Reliable Karena Memiliki Nilai Alpha Con Ba Sebesar 0,6000 Dan Selanjutnya Disini Ada Uji Normalitas Bertujuan Untuk Mengetahui Distribusi Data Dalam Variable Yang Akan Digunakan Dalam Penelitian Dimana Jika Nilai Signifikansi Sebesar 0,05 Maka Variable Tersebut Dinyatakan Berdistribusi Normal Pada Tabel Tersebut Nilai Signifikansi Variable Kualitas Produk Sebesar 0,144 Nilai Signifikansi Variable Kualitas Pelayanan Sebesar 0,84 Dan Nilai Signifikansi Variable Kepuasan Konsumen Sebesar 0,71 Sehingga Dapat Disampaikan Bahwa Ketiga Variable Tersebut Berdistribusi Normal Karena Signifikansinya Lebih Besar Dari 0,05 Selanjutnya Disini Ada Uji Multikolonial Multikolonilitas Bertujuan Untuk Mengetahui Apakah Terjadi Interkorelasi Antar Variable Independent Atau Bebas Melihat Dari Tolerance Jika Nilai Tolerance Lebih Dari 0,10 Maka Artinya Tidak Terjadi Multikolonilitas Melihat Nilai VIV Jika Nilai VIV Lebih Kecil Dari 10,00 Maka Artinya Tidak Terjadi Multikolonilitas Maka Pada Tabel Tersebut Diketahui Nilai Tolerance Yang Diperoleh Masing-masing Variable Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Adalah Sebesar 0,668 Dan Nilai VIV Sebesar 1,496 Basarkan Hasil Pengujian Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa Tidak Ada Multikolonilitas Dalam Model Regresi Berganda Selanjutnya Disini Ada Uji Heterokedastisitas Bertujuan Untuk Melakukan Uji Apakah Pada Sebuah Model Regresi Terjadi Ketidak Nyamanan Varian Dalam Residual Satu Pengamatan Kepengamatan Lainah Apabila Tidak Terdapat Pola Tertentu Dan Menyebar Di Atas Maupun Di Bawah Angka 0 Pada Sumbu Y Maka Disimpulkan Tidak Terjadi Heterokedastisitas Gambar 4.1 Tersebut Menunjukkan Bahwa Titik Penyebaran Secara Acak Secara Tersebar Secara Acak Tanpa Membentuk Pola Tertentu Berarti Tidak 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 Heterokedastisitas Dalam Model Regresi Berganda Sehingga Model Regresi Ini Layak Digunakan Untuk Memprediksi Kepuasan Konsumen Berdasarkan Variable Yang Mempengaruhi Yaitu Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Dua Menit Lagi Dua Menit Lagi Cepat Uji Linearitas Fungsinya Untuk Mengetahui Hubungan Antara Variable Bebas Dan Variable Terikat Dasar Pengambilan Pekutusan Jika Nilai Sik Deficient From Lineary Sebesar 0,05 Maka Terdapat Hubungan Yang Linear Pada Tabel Uji Linearitas Kualitas Pelayanan Nilai Sik Deficient From Lineary Pada Tabel ANOVA Sebesar 0,032 Kecil Dari Kriteria Yang Ditapan Yaitu 0,032 Lebih Kecil Daripada 0,05 Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Kualitas Pelayanan X2 Tidak Memiliki Hubungan Bersibat Linear Selanjutnya Disini Ada Uji Autoporelasi Tujuan Untuk Apakah Dalam Model Regresi Linear Terdapat Korelasi Antara Kesalahan Pengganggu Pada Preode T Dengan Kesalahan Pengganggu Preode T 1 Mengambilan Keputusan Jika DW Lebih Kecil Daripada Jika DW Lebih Besar Daripada DU Maka Tidak Terdapat Autoporelasi Positif Berdasarkan Nilai DW Lebih Besar Daripada DU Sebesar 2,067 Lebih Besar Daripada 1,7364 Dan Nilai DW 2,067 Kurang Dari 4 Min DU 2,2448 Lanjutnya Disini Ada Analisis Regresi Linear Berdanda Bertujuan Untuk Menguji Pengaruh Antara Variable Atau Dengan Variable Lain Berdasarkan Tabel Koefesian Diperoleh Persamaan Yaitu Y Sama Dengan 9,035 Ditambah 0,135 X1 Tambah 0,253 X2 Model Persamaan Tersebut Memiliki Konstanta Sebesar 9,035 Memiliki Arti Bahwa Jika Variable Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Diasumsikan Tidak Ada Maka Kepuasan Konsumen Memiliki Nilai Besar 9,035 Koefesian Kualitas Produk X1 Sebesar 0,35 Memiliki Arti Bahwa Jika Setiap Terjadi Kenaikan Satu Nilai Kualitas Produk Maka Akan Dituti Dengan Kenaikan Kepuasan Konsumen Sebesar 0,135 Satu Menit Irfan Satu Menit Lagi Memiliki Bahwa Arti Jika Setiap Kenaikan Satu Kualitas Produk Maka Akan Dikuti Dengan Kenaikan Kepuasan Konsumen Sebesar 0,253 Selanjutnya Disini Ada Uji Koefesian Determensi Bertujuan Untuk Mengukur Seberapa Jauh Kemampuan Model Dalam Menerangkan Variable Dependent Dasarkan Pada Tabel Dipoleh Nilai Adjustment Exports Sebesar 0,498 Atau 49,4% Hal ini Berarti Bahwa 49,49% Variable Kepuasan Dapat Dibilaskan Oleh Variasi Dari Kedua Variable Independen Yaitu Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Sedangkan Sisanya 50,6% Dibilaskan Oleh Sebab-sebab Lainnya Ada Di luar Variable Pada Penelitian Ini Dan Selanjutnya Ada UGT Parsial Menunjukkan Seberapa Jauh Pengaruh Suatu Variable Independen Dan Individual Parsial Dalam Menerangkan Suatu Variable Independen Menguji Pengaruh Masing-masing Variable Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Sebasal Pengambilan Keputusan Jika Signifikan Lebih Kecil Daripada 0,05 Maka HO Ditolak HA Diterima Pengambilan Keputusan Berdasarkan Nilai-nilai Hitung Jika T Hitung Lebih Besar Variable T Tabel Maka H0 Ditolak Dari Hasil Tabel Dapat Diketahui Variable Produk X1 Dipoleh Nilai T Hitung Sebesar 3,35 Lebih Besar Daripada 1,98 447 T Tabel Dengan SIG 0,001 Lebih Kecil Daripada 0,05 Kemudian Untuk Variable Kontos Layanan X2 Dipoleh T Hitung Sebesar 5,538 Lebih Besar Daripada 1,98 447 T Tabel Dengan SIG 0,00 Lebih Kecil Daripada 0,05 Atau Nilai Signifikansinya Lebih Kecil Daripada 0,05 Lanjutnya Disini Ada UDF Simultan Menunjukkan Apakah Semua Variable Independen Yang telah Dimasukkan Dalam Model Tersebut Terdapat Pengaruh Secara Bersamaan Terhadap Variable Independen Dasar Pengambilan Keputusan Sebagai Berikut Jika Signifikasi F Lebih Kecil Daripada 0,05 Maka H0 Ditolak H Diterima Pengambilan Keputusan Berdasarkan Nilai F Hitung Jika Signifikasi F Lebih Kecil Daripada 0,05 Maka H0 Ditolak Dari Hasil Tabel Diperoleh Nilai F Hitung Sebesar 49,334 Lebih Kecil Daripada 2,70 70 F Tabel Dengan Nilai Sik 0,000 Lebih Kecil Daripada 0,05 Atau Nilai Sikifikasi Kurang Daripada 0,05 Kesimpulan Langsung Kesimpulan Langsung Kesimpulan Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Baru Antara Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kekosan Konsumen Pengguna Pompa Air Simisu Di Wilayah Tamuntara Responden Pada Penelitian Ini Yaitu Konsumen Pengguna Pompa Air Simisu Di Wilayah Tamuntara Yang Berjumlah Status Konsumen Dasarkan Hasil Analisis Dan Pembahasan Pada Penelitian Ini Yang Pertama Berdasarkan Hasil Dari Penelitian Ini H1 Yang Menyatakan Bahwa Kualitas Produk Berpengaruh Positif Dan Signifikansi Signifikan Terhadap Kekosan Konsumen Pengguna Pompa Air Simisu Di Wilayah Tamuntara Yang Kedua Berdasarkan Hasil Dari Penelitian Ini H2 Yang Menyatakan Bahwa Kualitas Pelayanan Berpengaruh Signifikansi Terhadap Kekosan Konsumen Pengguna Pompa Air Di Wilayah Tamuntara Berdasarkan Hasil Dari Penelitian Ini H3 Yang Menyatakan Bahwa Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Secara Simutan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kekosan Konsumen Pengguna Pompa Air Simisu Di Wilayah Tamuntara Sekripsi Itu Hanya Konfirmasi Jadi Tugas Saya Mengkonfirmasi Aja Apa Yang Sudah Irfan Tulis Kan Gitu Jadi Bukan Nanya Mengunjinda Cuman Saya Mengkonfirmasi Aja Makanya Irfan Buka Skripsinya Skripsi Yang PDF Atau Yang Wad Dibuka Bukan 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 Oke Kontinasi Saya Yang Pertama Saya Udah Baca Pan Bagus Banget Wah Wajarlah Ada Para Orang Disini Oke Ada Beberapa Yang Saya Konfirmasi Pan Jadi Bagus Mau Pengen Jadi Bagus Nggak Pengen Pak Yang Pertama Adalah Ingat Di Alaman Tiga Di Latar Belakang Di Alaman Tiga Di Latar Belakang Itu Ini Kan Pompa Si Mizu Ini Yang Harus Dicari Alasan Kenapa Pompa Air Si Mizu Itu Paling Populer Dari Mana Apa Apa Faktanya Yang Terjadi Di Lapangan Kok Ngomong Apakah Gara-gara Iklannya Yang Sedotanya Kenceng Ada Tulisan Di Itu Populer Dan Fenomenal Kenapa Bisa Populer Bisa Fenomenal Karena Ini Apakah 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 Terukur Variable Tidak Bisa Di Gocer Langsung Bisa Biar Bisa Biar Bisa Diukur Apakah Berarti Pertanya 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 Sebelum Pertanya Pertanya Bawahnya Variable Ada Variable Terus Apalagi Yang Tidak Diukur Apa Namanya Ini Alaman 16 Alaman 16 Itu Alaman 15 Alaman 15 Ada Itu Apa Yang Diukur Dimensinya Pak Iya Dimensi Maka Setiap Akhir Variable Ditambahkan Dimensi Kualitas Produk Yang Akan Digunakan Pada Penelitian Ini Adalah Apa Itu Sebuah Statemen Yang Nanti Akan Kebawasan Kebelakan Ya Makanya Itu Belum Ada Setiap Variable Setiap Variable Oke Pak Cater Oke Pokoknya Nambahin Pak Biar Bagus Nggak Nanya Nanya Gitu Aja Kemudian Pak Di Alaman 39 Eh 29 Maaf 29 Bungkus Alaman 29 Ya Pak 29 Itu Kan Ngomong Desain Penelitian Tapi Kenapa Sudah Ngomong Sampling 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 Punya Poin Sendiri Di Bawah Punya Titik Sendiri Di Bawah Coba Lihat Di 33 Karena hubungannya Dengan 33 Pak Coba 150 50 50 Itu dari 6 Toko Bukan Iya Dari 6 Toko Pak Oke Sif Dari 6 Toko Oleh karena itu 250 Populasi Kan menurut Irfan Besar Atau kecil Kalau menurut Saya Besar Pak Oke Kan Mau dicari Sample I iya teknik samplingnya pakai apa itu kunyamu cara menentukan sampel namanya apa ini populasi ini sampel kan harus dicari itu iya untuk menentukan itu saya menggunakan sampel random sampling mbak eh tapi ada 6 lho 6 toko kalau random sampling semua 250 terakhir ada 6 toko takutnya kan bendol di toko yang A itu takut saya aja banyak di toko A kecil di toko C lho padahal kalau 256 toko paling tidak harus proporsional maka saran saya proportionate random sampling jadi diproporsionalkan kan ada 6 toko kecuali 1 toko itu oke kalau ada 6 toko beda-beda kok iya pak iya kan artinya yang beli ke toko A dengan beli ke toko B bisa jadi yakin jumlahnya beda iya baik itu maksudkan saya kira-kira clear gak kalau maksudkan kayak gitu bahwa 6 toko berarti ya kita ngambil sampel biar rata-rata dong proporsional dong oh iya pak bener ngebaan iya bener pak baik itu namanya proporsional random sampling proportionate kan gitu random sampling oke lanjutkan ke halaman 30 31 berapa ya oh sorry 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 berangkat pikir halaman berapa itu halaman 33 ya halaman 33 alaman 33 alaman 33 oke sebelum dalam iya alaman 33 terangkat pikiran berapa kerangkat pemikiran 23 ya saya nulisnya kok 3 kerangkat pemikiran saya disini nulisnya kok halaman 33 ya beda ya sorry saya ntar dulu pak nah halaman 23 pak iya pak oke halaman 23 itu kan kerangkat pikir iya berarti disitu harus menjelaskan yang namanya variable sama yang namanya indikator karena yang akan diukur itu indikator karena variable gak bisa diukur maka di dalam terangkat pikir itu paling gak biar kita tergambar oh berarti untuk mengukur kualitas produk ini loh yang akan diukur dimensinya 1,2,3,4,5 ada yang menjelaskan dimensi ada yang menjelaskan indikator oke ya gak apa-apa jadi itu 823 udah ditandis gambarnya udah pak itu harus ada sebuah sebuah dimensinya dimensinya oke kemudian kita lanjut halaman 30 30 berapa ya kita lanjut 37 37 jadi gini nah ini kan mau uji uji kan ada menggunakan uji instrumen menggunakan uji validitas gitu loh iya pak kan itu ada kriterianya itu jika R hitung lebih besar daripada R tabel maka validitas ini tuh dari mana yang terpenting itu kriterianya bukan pengertianya kriterianya yang mengatakan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel tingkatan validitas dari siapa iya pak oke begitu juga realabilitas begitu juga uji asumsi nah harus konsistenkan di bab 3 nulis apa di bab 4 di jawab apa coba kita cek uji normalitas di bab 3 ini di alaman 38 paketnya apa itu prot baby ini di prot coba di di bab 4 irfan pake apa di bab 4 bentar pak iya coba di cek di bab 4 irfan pake apa uji normalitasnya tak ada apa tak ada apa pan bapak buka sendiri biar membaca pakai apa itu hasil hasil penerbitan hasil pakai tingkat sih pak pak pakai sertifikansi pak 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 namanya dari mana pak pak kenapa pak di bab 3 itu di alaman 38 uji normalitas irfan itu pakenya adalah histogram histogram oh iya histogram itu ada tulisan histogram normal dan normal probability plot diagram grafik tapi coba di hasil di alaman di bab 4 di hasil uji normalitas menggunakan apa irfan kalau menggorok berakon sistem gak bisa berakon sistem ya iya dong yang di bab 3 akan rencana oh iya siapa harus konsisten jangan copy test punya orang oke kemudian regresi linier itu di alaman 39 itu bukan masuk uji asumsi berasik enggak punya sendiri uji sendiri ya regresi nah uji hipotesis paling penting irfan tidak menulis bagaimana kriteria uji hipotesis padahal hipotesisnya ada 3 untuk menjawab penulitan ini namanya uji hipotesis tapi di uji hipotesis tidak 3 gak pernah ngomong uji hipotesisnya bagaimana kan gitu jadi hipotesis kan hipotesis 1 hipotesis 2 hipotesis 3 hipotesis 1 ya kan kualitas produk berpengaruh terhadap pembelian itu dikatakan diterima jika bagaimana dikatakan tidak diterima bagaimana itu harus ada kriteriannya baik pak gak langsung kayak gitu kan harus punya kriteria karena akan dijawab di tempat papan 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 eh papan supura nanti pokoknya dipenerin siapa kemudian begitu juga di uji uji-uji yang lain ya jadi uji-uji yang lain juga sama sebenarnya ujinya mau pakai apa kriteriannya apa ngambil kutipan dari mana itu penting karena akan dijawab di tempat itu sampai sampai alaman 41 nanti dipenerin ya sampai alaman 42 42 jadi kalau jadi uji uji satifik ini ini di alaman 342 Irvan buka alaman 42 alaman 42 sejujurnya Irvan coba dibuka udah mata belum yang uji uji itu iya ada rumus ada ini dipakai nggak di tempat dipakai SPSS Pak pakai SPSS iya terus ngapain pakai rumus segala akhirnya nggak dipakai padahal uji ad adalah ANOVA emang kenapa nggak kayak gitu jadi yang dipakai itu yang ditulis jadi nggak apa ya lo nggak digunakan ngapain ditulis itu nggak adisinya itu ya nggak dipakai terus nambah-nambah nambahin alaman masa kayak gitu sih ya dari tanda timbul pertanyaan kalau yang menanyakan rumus itu kan bingung padahal nggak dipakai oke ya itu di alaman 4142 nanti juga dijelaskin seperti itu sampai sini udah pampang pampang udah dicatat oke oke kemudian selanjutnya itu tadi sebenarnya ya terkait dengan uji hipotesis jadi hipotesis kalau di bab 3 sudah dijelaskin kriterianya maka di bab 4 dijawab di bab 4 dijawab maka disitu dikatakan kita lihat di halaman kita lihat di halaman ya buka dari halaman 59 oke udah liat pak uji hipotesis 4.5 udah liat udah pak uji hipotesis itu refernya lihatnya ada di hipotesis irfan di hipotesis ada berapa ada 3 pak itu yang dijawab hipotesis 1 hipotesis 2 pakai uji T namanya hipotesis 3 pakai uji M kan gitu aja sudah tinggal ditulis kriterianya ini biar ya iya pak uji determinasi determinasi untuk mendapatkan apa itu yang 4.1 apa itu yang anda tulis 451 uji panggilan determinasi untuk mendapatkan apa untuk mendapatkan nilai efesien nilai efesien ya pak nilai efesien apa nilai efesien determinasinya bagaimana itu jaring batannya bagaimana efesien determinasi itu apa penjelasannya ketujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dari menerangkan variasi variable dependent nilai efesien determinasi menjawab hipotesis enggak enggak apa pak menjawab ketiga hipotesis irpan enggak enggak iya terus ngapain itu uji hipotesis ngapain saya bisa determinasi namanya uji hipotesis enggak enggak jauh dan gitu ya pak clear clear pak paham pak paham pak kemudian di halaman 63 yaitu tadi membaca gini pak halaman 63 ada tulisan gini pengaruh lebih besar pak baca lah itu pengaruh lebih besar ada pengaruh lebih besar di pembahasan di uji dengan apa kualitas produk memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepuasan dibandingkan kenapa kalau lebih besar kan ada pembandingnya lebih besar lebih kecil sama dengan bukan ada pembandingnya lebih besar dari apa ini jadi pak di dalam pembahasan ini kan sebenarnya gini hipotesis satu sudah ada yang meneliti kan selara dengan punya siapa kan gitu kan hipotesis satu ini hipotesis dua juga tidak ada yaitu B.A. Rifin saya dani selaras dengan itu hipotesis tiga juga selaras dengan Lesmana jadi kadangkala kalau kayak gini terus apa yang membedakan dengan penelitian yang lain kan gitu akhirnya kan hipotesis satu ternyata sama ada orang yang sudah meneliti hipotesis dua ternyata sama dengan ada orang lain yang sudah meneliti hipotesis tiga juga sama ada orang lain yang sudah meneliti nah terus hipotesisnya Irfan yang beda apa dengan orang lain ada gak kan objeknya pak objeknya saja ya selain objek adakah yang beda sebenarnya kalau mau dibandingkan objek nah siapapun apa yang masih bisa untuk dianalisis produknya pak produknya produk ya ya produk sama aja produk apapun produk kopi produk minuman sama aja bedanya itu minuman kan gitu apapun itu yang harus ditekankan pan di saran nanti apa setelah variable apa kenapa tadi di awal saya nanya tadi di awal saya pertanyaan di awal setelah variable apa yang akan dilihat setelah variable yang dilihat apa dimensinya apa iya itu yang ditekankan di saran mungkin itu beda antara dimensinya si ak dengan dimensinya irfan itu ditaruh di implikasi manajerial makanya implikasi manajerial itu isinya adalah saran irfan sesuai manfaat di alam pedi bab satu bab satu itu manfaatnya untuk siapa penelitian ini bab satu itu manfaatnya untuk siapa maka di jawab disini untuk saran itu kepada siapa yang akan memakai sesuai hasil penelitian penelitian irfan jangan beda makanya coba lihat di saran mana kan di sarannya adalah hanya ngomong kualitas kualitas produk yang bagaimana harus spesifik makanya spesifikasinya ada di dimensi oke jadi gitu urutannya dari bab satu sampai ke saran iya pak tolong nanti dibenerin ya iya pak nanti saya udah caktur nanti saya kasih catatannya terang aja iya pak baik mungkin gitu aja taruhin saya kembalikan buat pimpinan oke terima kasih pak separti sangat jelas sekali itu ya irfan sekarang pak adi silahkan alhamdulillah sudah sangat jelas sekali dari pak guparti jadi saya akan menajamkan saja yang tadi pak guparti sudah sampaikan tadi penelitiannya irfan latar belakangnya manfaatnya itu untuk siapa iya kan ya ini kalau kamu ngomong disini pengaruh kualitas 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 pada kekuatan konsumen nanti kemudian itu manfaatnya berarti kalau si konsumennya konsumen lain supaya beli produksi atau yang juga atau di toko penjual kalau produksi atau yang mana itu itu ditajamkan disitu ya pak Pak dulu masuk ke batasan penelitian disitu toko-toko yang ada di tabung utara itu tokonya ada berapa padang dari awal di informasikan saja kayak tadi saya baru tahu atau mungkin karena mungkin saya enggak bisa bahasanya saya baru tahu tokonya cuma ada enam ya setabung utara jual simizu itu yang khusus jual simizu atau memang tokonya ada banyak tapi ternyata cuma enam yang jual simizu yang mana itu ya ada banyak pak tapi yang jual enam toko doang pak itu kamu informasikan disitu di apa namanya di tempat penelitiannya oh ya seperti ya informasi itu kemudian data mengenai kan ini kamu cari yang satu yang memang pakai simizu itu aja jadi saya rasa enggak perlu data bahwa detail data mengenai yang disini pengguna pengguna pompa 100% simizu ya enggak usah karena memang itu enggak perlu ada karena kan memang yang simizu doang kan yang kamu mau ini kan tapi nanti kamu buat rankingan kan seperti yang awal saya sudah diskusi sama Pak Rory waktu itu kan iya pak itu kan enggak nah akhirnya yang kesimpulan dan caran kesimpulannya dari hasil statistik ujit-ubisnya itu apa yang mau disampaikan enggak hanya bahwa ini positif bahwa ini signifikan kemudian yang mana maksudnya ini misalnya nih ya saya lihat kualitas produk berpengaruh positif berpengaruh positif berpengaruh positif yang kualitas produk yang kan ada tadi indikatornya tapi apa dimensinya yang mana yang kayak gimana oke sehingga tidak hanya memindahkan dari hasil yang tepat dan indikasinya yang tadi sesuai dengan manfaat yang di awal oke terima kasih Pak Adi sekarang Irfan ini perlu diklarifikasi ini yang disebut kalau kita dalam menggunakan multivariat itu yang harus pertama kali harus ditekankan adalah model fit kalau dalam sem itu kan ada banyak model fit kalau dalam regresi itu model fit nya adalah uji F jadi untuk model fit nya itu uji F kemudian kemampuan dari model tersebut juga dijelaskan yang dalam model tersebut itu adalah koefisien determinasi gitu ya jadi yang pertama harus di yang harus di urutannya itu urutannya itu harus dijelaskan model fit fitnya itu uji F berarti hipotesa 1 itu harusnya uji F dulu gitu kemudian baru baru menjelaskan koefisien determinasinya kenapa perlu karena suatu model itu bisa memberikan kejelasannya itu berapa persen gitu ya jadi variable-variable yang berpengaruh itu berapa persen terhadap variable dependennya jadi kenapa itu determinasi itu perlu ya bukan menjawab hipotesa tapi dia sebagai pendukung untuk kemodel fitnya ya itu perlu dipahami kemudian baru sudah itu hipotesa yang berikutnya itu hipotesa yang yang apa yang sendiri-sendiri itu ya hipotesa X1 hipotesa X2 gitu jadi itu urutannya seperti itu susunannya itu susunannya di bab 2 dan di bab 3 dan bab bab 4 itu sama ya susunannya ya harus seperti itu kemudian yang tadi yang tadi dimasukkan dari Pak Separdi itu harus konsisten jadi kalau kita misalkan di bab 2 mengatakan ujinya berdasarkan probabilitas maka pakenya signifikansi tapi kalau kita ujinya pakai uji angka pakai nilai T T hitung T tabel jadi kalau di bab 3 nya pakai tabel gitu ya di bab 4 nya juga pakai tabel gitu ya jadi harus konsisten gitu juga uji normalitas uji normalitas kalau misalkan di bab 2 nya pakai nilai probabilitas maka di bab 4 nya juga pakai nilai probabilitas jangan seperti tadi seperti tadi kalau di bab 3 nya pakai grafik tapi ternyata di bab 4 nya pakai probabilitas jadi harus ada konsistensi jadi dalam kita menulis itu harus ada konsistensi antara bab 3 dengan bab 4 jadi apa yang ditulis di bab 3 itu urutannya sama dengan yang di bab 4 gitu ngerti ya Irfan ya jadi itu hanya soal tulisan soal tulisan ya secara keseluruhan mahasiswa sebetulnya sudah sudah sangat bagus melakukan penelitian kemudian melakukan apa penulisan ya hanya mungkin ada kekurangan-kekurangan disana sini sedikit-sedikit lah gitu ya sama juga mahasiswa gitu ya nah ini yang saya mesti sampaikan kepada teman-teman dosen yang lain ya bahwasannya bahwasannya mahasiswa sudah bisa melakukan penelitian kemudian bisa menghasilkan sesuatu dari penelitian tersebut kemudian bisa bisa mempersasikannya mempertanggungjawabannya itu sudah sangat bagus sekali gitu ya jadi itu sangat bagus sekali dan ada yang sudah dipublikasikan ada gitu ya dari mahasiswa saya ini ada yang sudah dipublikasikan tinggal tunggu accept-nya aja nih kemudian itu yang kita harus dorong kepada mahasiswa bahwasannya mereka melakukan penelitian itu sudah sangat bagus kemudian melakukan apa penulisan yang dalam melakukan pemimpinan sudah sangat bagus gitu ya jadi dalam uji skripsi ini ini adalah sebetulnya bagian dari kontrol kualitas gitu ya kita mengkontrol kualitas sehingga tulisannya menjadi semakin lebih bagus lagi gitu ya jadi semuanya itu masukkan ya Irvan ya itu supaya untuk memperbaiki supaya lebih bagus lagi gitu ya gitu jadi ya syukur ya kalau ada yang mengkritisi gitu ya saya kira saya kira begitu ya Pak Parti Pak Adil ada yang mau ditambahkan sudah cukup ya saya kira cukup ya silahkan Irvan ya nanti diperbaiki ya disempurnakan gitu maksudnya ya bukan diperbaiki disempurnakan lagi ya mana-mana yang belum cocok gitu yang belum belum pas jadi ya diperbaiki lagi waktunya itu biasanya dua minggu ya waktunya itu dua minggu waktunya dua minggu tapi lebih cepat lebih bagus ya 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 Irvan ya siap ya oke silahkan ditutup Irvan sekian presentasi dari saya dan terima kasih kepada Bapak dosen kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh voilà